Pemirsa seorang kakek ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya. Korban tewas diduga akibat dianiaya oleh tetangganya sendiri. Pelaku menyembunyikan senjata tajam di tumpukan pasir. Tangis histeris keluarga pun pecah ketika melihat jenazah Imam Masjid Dusun Botong Sungu, Kaupaya Tentakalar, Sulawesi Selatan, tewas mengenaskan. Korban yang merupakan Imam Masjid Dusun Botong Sungu, Kaupaya Tentakalar, dibunuh tetanggan yang diduga mengalami gangguan jiwa. Seketika warga desa Parapunganteh gempar ketika tahu Imam Masjid tewas mengenaskan dengan bersimbah darah di kolong rumahnya. Aparat Bosek Polong Bengkeng Utara Kaupaya Tentakalar yang tiba di TKP langsung memasang garis polisi dan menemukan senjata milik pelaku. Pelaku yang sempat melarikan diri berhasil dibekuk polisi dan langsung menjalani pemeriksaan kejiwaan di rumah sakit Bayangkara, Makassar. Dan di perjalanan menuju TKP kami berpapasan dengan pelaku dan begitu melihat kami, ada anggota yang bersakutan langsung melarikan diri. Kami kejar, akhirnya sempat kami tangkap. Namun sebelumnya dia melakukan pelaku. Polisi hingga kini masih menyelidiki motif pasti kepembunuhan. Dari Kabupaten Tentakalar, Sulawesi Selatan, Bukma Ainyus melaporkan.